Kita uji lagi ya, kita lihat tanpa simple cue Wow, amazing sekali ini bro 16 Mbps dengan modem GSM Halo Youtube, welcome back to my channel Bang Sandi TV Nah, kali ini Bang Sandi kedatangan tamu ya Dari dia daerah-daerah mana ya? Jauh lah pada ini dari sini Dan di daerah dia itu kebetulan tidak masuk ISP yang kabel ya Fiber maupun kabel tembaga Tapi hanya ada koneksi GSM Cuman itu pun minim sekali ya Jadi kalau lewat HP biasa kayaknya nggak nemu deh 4G gitu ya Jadi mentok mungkin kayaknya di jaringan GSM aja gitu lah Dan Alhamdulillah kemarin setelah kita runding-rundingan gitu Gimana caranya biar bisa buka usaha voucheran WP di sana Akhirnya kita pakai antena Yagi ya Kita pakai antena Yagi yang dikonekkan ke modem Pakai kartu salah satu provider Provider Ada yang komen Ini yang namanya lidah-lidah orang kampung ya susah gitu kan Provider Oke deh Jadi kita konekkan ke modem Terus pakai router yang support modem ya Kebetulan kita pakai TP-Link Dan akhirnya berkembang kita kasih mikrotik Kita tambah access point juga Mungkin disini akan banyak merangkum berbagai macam settingan ya Mulai dari memasang gitu ya Sampai dengan mengaplikasikan Dan kemarin juga ada yang nanya Tentang merubah IP di tenda O3 ya Yang kebingungan gitu Biar bisa kita panggil kembali untuk settingannya bagaimana gitu Kita panggil IP-nya Karena kebanyakan ketika kita menggunakan quick setup Kita setting sebagai access point Lalu kita lupa mengganti IP-nya Sehingga ketika jadi access point Kita nggak bisa lagi untuk Nge-remote atau setting tenda O3-nya gitu Nah kali ini kita akan langsung berbagi tutorialnya bagaimana gitu ya Tapi mungkin ini agak nyampur aja deh ya Kita mix aja semuanya Sambil cerita sambil bikin vlog gitu loh Kita langsung ke sana Kebetulan teman Bang Sali ada di sana Di rumah ya Halo bro Ini dia nih masternya nih Master of wifi Lagi utak-atik tenda O3 ya Terus apalagi nih Mikrotik kita pakai RB941 Kita pakai modem Ini kemarin modem apa ya Huawei lah Huawei Huawei Terus TP-Link MR MR ya Bukan ya MR 3420 Ini Huawei Modem Huawei Modem Huawei ini bisa Kita konekkan dengan eksternal antena Jadi portnya ada di sini Di samping Bisa support dengan eksternal Cuman antenanya gak bawa bro ya Kita lupa bawa antena Karena di sini di kota Jadi sinyal agak bagus Yaudah ini kan berantakan ini Kita mulai dari satu aja deh ya Kita mulai dari satu-satu Gimana kira-kira Cara mengkonekkan Cara mengaplikasikan Topologinya gimana Lihat semerawat banget Mungkin bingung ini gimana nih Bagi yang awam ya Kalau udah Yang mungkin yang profesional Mungkin udah tau lah ini Seperti apa topologinya Kita ada tenda N301 juga disini Ini rencananya buat klien Terus Tenda O3 ini Jadikan akses point Dan routernya Kita pakai RB941 Untuk akses internetnya sendiri Dari Modem GSM 4G Yang Punya tipe Apa tadi Tiga berapa 3372 Dari Huawei Ya kita coba ya Oke Nah jadi Untuk Akses internet Kita dapat dari Modem Huawei ini Ya Dia langsung ke Tower-tower BTS-BTS Yang ada Sorry ya Ini agak hujan Ini Mudah-mudahan Tidak mengganggu Nah jadi Saya copot aja Dari dulu Ini dia Modemnya Ya Dia pakai Telkomsel ya bro Pakai telkomsel Kita pakai Telkomsel Disini Terus Kita isi paket data Yang pastinya ya Harus Sudah ada paket data Karena Untuk mengakses internet Kita harus punya paket data Untuk Router modemnya Kita pakai TP-Link MR 3420 Disini Sudah support Untuk modem 4G Setelah Kita hidupkan Dan ini pastikan Untuk Apa namanya Modemnya sudah Bisa connect ke internet ya Jadi sudah tersetting Sekarang Kita tinggal Hidupkan Kita hidup ya Lampunya ya disini Sambil kita tunggu Sambil kita tunggu aja disini Dia lagi Memproses Mengkonekkan ke BTS Nah disini Ada Tenda O3 Nanti yang sebagai Dijadikan Akses point Tenda O3 Versi 2 Tenda O3 Versi 2 Yang lednya Sudah warna-warni Di belakang Kalau versi 1 Dulu Kalau seingat saya Tidak warna-warni Jadi lednya Kuning semua ya Seingat saya ya Mungkin Saya salah ingat Ini masih Apa ya Masih tergolong baru Ya Tergolong baru Karena ini Apa Sudah ada settingan Jadi kita reset aja ya Nah kita reset Ditekan di tombol Selama 10 detik Sampai Led indikatornya berklip Sudah Sudah selesai Nah ini sudah kita reset Jadi dari awal kita setting Nah hidup kembali Kalau dia hidup Biasanya Kita harus setting Menggunakan Lan ya Lewat lan ya Atau bisa langsung Dari wifi Cuman saya gak tau ini Apakah wifi nya muncul Atau tidak Kalau setelah di reset Muncul lah biasa Muncul Kadang muncul Kayaknya Habis di reset tuh lah Tenda apa gitu Kadang lah Tidak kan kok Hah Adalah Oh iya bener muncul Nah ini dia ya Paling bawah Ya Aduh Susah ini 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 SSID nya ya Tenda auto fire Sekian 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 Kita bisa setting langsung Dengan handphone Cuman lebih bagus Kita bisa menggunakan PC ataupun laptop ya Dan jangan lupa Sediakan Minuman mineral Ya Lebih bagus Kita menggunakan Lan Jadi kita copot dulu Untuk lannya Mikrotiknya nanti ya Mikrotiknya ya Mikrotik saya Lewatkan itu Karena Tidak Tidak bisa Dengan Waktu yang cepat Mikrotik Jadi Mikrotiknya Kita lepas dulu ya Ini peralatan-peralatannya nih Saya gumpul disini Gumpul disini Nah Peralatan-peralatan Saya copot dulu Untuk tendal tiga nya Biar kita Dari satu-satu Ini yang namanya PoE PoE Untuk menghidupkan si Tenda O3 nya Ini kabel lan pendek Kita masukkan ke yang PoE Yang di tengah Dan ini hidup Ya Ntar lagi hidup Nah ya Lihatnya hidup ya Ini Untuk lan Masukkan ke Port lan Nah Ujungnya Ujungnya ini Ujungnya ini Nanti kita masukkan ke PC atau laptop Ya Ke lan port Yang ada di laptop Kita langsung coba Ini sudah kan Connect internet ini Ini sudah connect internet Nanti Akses internetnya Kita ambil dari Lan 1 Dari lan 1 ini Nanti Masuk ke Mikrotik Ya Masuk ke mikrotik Mikrotiknya sudah disetting Sudah disetting Sudah selesai settingannya Sudah bisa Bisa buat hotspot Voucher ya Banyak kok yang jual ya Yang sudah setting Sudah banyak Nah Kita hidupkan Mikrotiknya hidup ya Terus Dari ISP Ini anggap ISP Dari Jaringan GSM tadi Kita Pilih di lan 1 Lan 1 Ya Masuk ke Ethernet 1 Atau yang sudah ada tulisan internet ini Tergantung settingan kalian di mikrotik ya Kalau disini saya pilih yang Ether 1 Lampunya sudah berkedip-kedip ya Sudah berkedip-kedip Tanda bahwa Akses Dari Modem ini Sudah masuk ke Mikrotik Ya Sampai sini sudah hampir 70% Kita sudah Karena di Routerboard 941 ini Sudah bisa Wifi Jadi sudah ada wifi Di dalamnya ya Sebenarnya sudah Cukup Cuman kalau Untuk memperjauh Pancaran dari Wifi kamu Harus pakai Akses point tambahan Nah disini Kami menggunakan Akses point Tenda O3 Yang murmer ini Ya Wifi outdoor Termurmer Kalau menurut saya ini ya Yang bagus Dan termurmer Kalau bagus Yang mahal banyak Ya Disini Kita tutup aja Supaya rapi Ini masih belum kita set ya Sebagai akses point Kita akan menuju Settingan Akses pointnya ini Di PC Atau di laptop Kita menuju ke laptop Iya Nah Ini Tenda O3 nya Ini laptop untuk Penyetingan Ya Waduh Kabelnya Semeraut Nah Dari sini tadi ya LAN Dari LAN ini Ya Kita koneksikan ke LAN port yang ada di laptop kalian Ya Dicari aja Biasanya di laptop itu Di sebelah kiri atau kanan ada Sudah Sudah kita konekkan ya Ke LAN port Kemudian kita kembali ke laptop Kembali ke laptop Kembali ke laptop Untuk mencetting sendiri Kita menggunakan browser Bisa menggunakan chrome Mozilla Atau mungkin kalian punya browser lain Tapi Yang sering digunakan chrome aja Ya google chrome Google chrome Di sini Saya zoom dikit ya Oke Untuk IP nya sendiri Kalian bisa temukan di buku panduan Atau Kalian bisa lihat di belakang dari Tenda O3 nya itu sendiri ya Nah Kalian bisa lihat Di sini tertera IP address 192.168.2.1 Untuk user dan password nya admin Langsung aja kita masukin ke IP nya IP nya 192.168.1.2 ya Titik 2.1 Enter Oke baik Kita sudah masuk ke portal Kita masukkan user admin Untuk password nya juga admin Ini masih password default ya Langkah baiknya setelah kalian setting Diganti Menjadi password Pribadi kalian Supaya tidak mudah Kemarangan orang Untuk mengotak atik nya Baik di sini Ada berbagai macam mode Ya Ada berbagai macam mode Ada Mode apa Apa lagi AP Klien Universal Repeater WISP Repeater P2MP Router Yang paling banyak dipakai Untuk jadikan voucheran Itu AP ya Kalau klien ini buat nangkap nih Langsung aja deh ya Kita Menuju ke Akses point ya Next Nah untuk SSID nya sendiri Di sini kalian kasih nama apa Disini misalnya kita mau Ngasih nama Yang sudah pernah kita kasih nama Hotspot jauh Hotspot jauh Karena ini hotspot nya Agak jauh nanti Untuk channel nya sendiri Kalau usahakan jangan auto ya Kita pilih channel yang masih jarang Dipakai di lingkungan kalian Disini kita pakai channel 7 aja deh Kayaknya jarang memakai channel 7 Untuk security mode Kalau kalian mau bikin password Kalian bisa pilih yang ini Tapi karena kita gak pakai password Kita nanti Langsung menuju ke voucher Kita pilih Non aja Pilih next ya Next Dan save Udah udah Dia akan melakukan restart Ya Restart coba lihat Light indikator nya Langsung restart Tuh Sistem reboot Sistemnya sedang melakukan rebooting Jadi dia lagi Merestart Menghidupkan ulang Sebagai mode AP Selesai sampai sini Cuman kebanyakan Yang sering dilupakan orang Adalah Mengganti IP dari Tenda O3 nya ini Banyak juga pertanyaan kemarin Untuk mengganti IP si tenda yang sudah Kita jadikan AP Gimana bang Susah bang katanya Tidak bisa dimasukin melalui Router Melalui apa gitu Gampang ya Nah disini kan Ketika saya konekkan Untuk Untuk tenda O3 ini ke mikrotik Otomatis Kita sudah tidak bisa lagi Memanggil IP 2.1 itu Karena Untuk manajemen IP nya Sudah diatur Di mikrotik Caranya bagaimana Supaya kita bisa tetap Memanggil Si tenda O3 nya Kita harus mengganti IP tenda O3 ini Satu segmen Dengan Mikrotik itu Untuk lebih mudahnya Seperti itu Tapi banyak cara lain Sebenarnya Tapi itu terlalu Advanced ya Terlalu sulit Mending yang mudah-mudah Aja dulu ya Untuk mengetahui IP dari mikrotik itu Seperti apa Nah untuk segmen IP itu sendiri Kalian bisa Mengetahuinya Di settingan kalian Kalau disini Kebetulan kita Mengikuti Settingan dari Mikrotik.id Kita pakai Segmen 192.168.40.1 Nah jadi IP dari mikrotik ini Adalah Ujungnya 40.1 Sedangkan IP dari tenda O3 ini Masih 2.1 Nah disini Kita akan rubah Supaya menjadi Satu segmen Dengan Si mikrotiknya Kalau untuk ISP nya sendiri Kalian gak usah pikirkan Yang penting Sudah bisa Connect internet Sudah bisa Connect internet Biasanya IP ISP itu Kalau gak 1.2 1.1 Biasanya di segmen itu Ya gak apa-apa salah Berarti sudah Connect internet Kita bisa Meremote AP nya itu Syukur Ya sekarang Kita akan Mengganti IP Alamat IP Dari tenda O3 ini Sendiri ya Kita masuk Lagi ke Halaman yang tadi 2.1 Karena ini Masih Belum kita ganti Jadi bisa masuk Kesini Nah sekarang Kita Akan Ini masih Masih belum terlepas Untuk LAN kabelnya Masih belum terlepas Masih disini Susah amat Ini main gimbang Masih disini Setting dulu Sebelum kita colokan Dan sebelum kita pasang Ke atas Jadi kan nanti Susah dong Untuk reset Reset Jadi kalau misalkan Kita IP nya Tahu Kita bisa ngereset Dari bawah Kita masukkan Masih Admin Kita langsung Bahas Dari nanti Fitur-fitur Yang penting Di tendal Tiga ini Masih ya Admin-admin Nah disini Sudah Sebenarnya sudah berfungsi Ini sebagai Access point Cuman permasalahannya Kita Kesusahan untuk Meremote IP nya Saja Kalau seandainya Kita langsung Konekkan ke Mikrotik Kita samakan Untuk segmen IP nya Di Network Di menu Network Di menu ketiga Nah disini Kita pilih Statik IP address Kalau disini kan Masih 2.1 Sini tinggal Kita ganti Sesuai Dengan yang ada Di mikrotik Dimikrotik kan 40.1 Nah kita Bisa menggunakan IP yang masih kosong Disitu Yaitu 40.2 Dan seterusnya Bisa 40.10 40.250 Boleh 40.15 Boleh Asalkan Kalian ingat Kalau bisa Dicatat Untuk Gateway nya Disini kita Pakai IP dari Mikrotik nya 192.168.40.1 Untuk Dan untuk Primari DNS nya sendiri Kebiasaan saya disini Menggunakan DNS nya Google DNS Google itu 8888 4 kali Kemudian Bawahnya Primari nya Ini bisa diisi Bisa tidak Tapi diisi 8.8.4 Banyak yang tau juga Masalah ini Kemudian kita Save Kita save Dan Tekan OK Please wait Jadi kita nunggu dulu Dia sedang Bekerja Kita lihat Disini Dia sedang Bekerja Untuk Setting yang Barusan kita Rubah Kita perhatikan Di LAN One LED 123 nya Juga Lagi mati Mungkin dia Lagi Merestart Juga ini Ya Oke Dan biasanya Secara otomatis Juga Di Browsernya Ini akan Refresh Sendiri Untuk Untuk Connect ke IP baru Disini Dia masih Proses Nah Kan Dia tidak bisa lagi Untuk masuk Ke IP nya Karena apa Kita masih Menggunakan IP Yang Optane Artinya Otomatis Jadi settingnya Terubah Settingan Di PC kita Disini Di pojok Kiri bawah Open Network And Sharing Center Masuk Ke Local Area Connection Kita Masuk Ke Properties Dan Kita Atur Untuk IP Versi Empatnya Di Properties Oh Disini Masih Menggunakan IP Lama Disini Kita Ganti Asalnya Ini Optane Kita Harus Jadikan IP Yang Statik Kita Masuk 192 168 Titik 40 Titik Tadi kan Titik 40.2 Kita Bikin Jadi Kita Bikin Untuk Laptop Kita Kita Bikin Yang 40.3 Jadi Berurutan Biar Mudah Untuk Default Gateway Karena Kita Mau Meremot Si Tenda O3 Kita Masukkan IP Tenda O3 Yang Barusan Kita Bikin 192 168 Titik 40 Titik 2 Sini Kita Langsung Oke Pun Bisa Oke Kita Close Aja Sekarang Kita Sudah Berganti IP Untuk Laptop Tinggal Kita Masuk Ke Alamat IP Yang Baru 192 108 40 2 Enter Kita Sudah Bisa Masuk Ke Tenda O3 Dengan IP Yang Baru Disini Kita Masih Menggunakan User Dan Password Admin Admin Baik Nah Disini Fitur Penting Lainnya Kita Bisa Buka Di Kita Let Status Dulu Ya Kita Let Status Dulu Ya Lihat Disini Dia Baru 8 Menit Hidup Ya Untuk Wireless Clientnya Masih Belum Ada Jadi Masih Belum Ada Yang Berusaha Mengkonekkan Ke Ini Ya Ke Tenda O3 Nanti Kalau kita Konekkan Dengan HP Atau Dengan Apa Nanti Dia Otomatis Akan Nambah Disini Untuk IP Dan MAC Adres Tapi Itu Nanti Saja Nunggu Terkoneksi Ke Microtik Disini Di Advance Ya Di Advance Disini Yang Paling Penting Itu Di Network Service Ya Di Network Service Baik Disini Kita Sebelum Kita Pasang Di Atas Biar Kita Tidak Susah Susah Lagi Nanti Kerja Dua Kali Langsung Kita Bikin Saja Reboot Schedulenya Atau Restart Otomatis Dalam Waktu Yang Kita Tentukan Disini Untuk Bawaan Fabric Di Jam 23 Lewat 59 Artinya Jam 12 Malam Kurang Satu Menit Karena Disini Orang Main WP Intense Sekali Sampai Tinggi Malam Sampai Larut Malam Kita Ganti Di Angka 2 Jadi Dia Akan Merestart Secara Otomatis Jam 2 Dini Hari Untuk Date Kita Mau Mengaturnya Satu Minggu Sekali Atau Mungkin Setiap Hari Kita Bisa Atur Disini Tapi Karena Demi Keamanan Alat Biar Alat Lebih Awet Kita Bikin Aja Everyday Setiap Hari Untuk Login Timeout Interval Saya Tidak Merubah Bawan Fabrik Biar Aja Untuk Pink Watchdog Juga Tidak Diaktifkan Disini Biar Aja Kita Save Langsung Save Aja Langsung Kesep Aja Dan Untuk Pengaturan Rebirth Schedule Sudah Selesai Kemudian Kita Bisa Mengatur Disini Di Untuk User Dan Password Kita Nah Ini Time Zonen Belum Kita Ganti Di Sini Masih Beijing Kita Ganti Aja Disamakan Di Gmt Plus 7 Atau Bangkok Jakarta Karena Kita Mambil Waktu Jakarta Untuk Maintain Sini Ada Menu Reboot Reset Upgrade Dan Backup Restore Sini Juga Kalau Mau Backup Settingan Bisa Pilih Menu Ini Kita Coba Backup Sampai Sini Biar Backup Oke Nah Dia Akan Mendownload Disini Ini CFG Artinya Config Jadi Suatu Saat Kalau Kita Mau Kembali Ke Settingan Seperti Ini Tinggal Ketik Restore Tinggal Klik Restore Kemudian Kita Cari Ini APC FM CFG Open Open Nanti Otomatis Dia Akan Restore Ulang Dan Kembali Ke Settingan Seperti Settingan Ini Untuk Account Disini Admin Kita Sebaiknya Kita Ganti Untuk Old Password Disini Masih Admin Password Lama Kita Akan Mengganti Password Baru Contohnya Disini Kemarin Siapa Nama Anak Kemarin Aida 2017 Misalnya Kemudian Kita Confirm Untuk Usernya Aida 2017 Boleh 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 Aida 2017 Ini Terserah Jangan Sama Seperti Ini Aida 2017 Kita Save Oke Otomatis Kalau kita Menggunakan Admin Misalnya Ada Orang Nakal Pengen Mau Masuk Masuk AP Kita Gak Bisa Incorrect User Password Kita Harus Menggunakan Password Baru Aida 2017 Aida 2017 Enter Nah Gitu Sampai Disini Saya Rasa Cukup Sampai Disini Saya Rasa Cukup Kita Akan Langsung Mempraktekan Mengkonekkan Tenda O3 O3 Ke Microtik Yang Sudah Terhubung Dengan Internet Melalui Modem Router Ini Kita Copot Untuk LAN Sekarang Kita Konekkan Ke Microtik Kita Jadikan Sebagai Access Point Disini Kita Sudah Setting Untuk Ether 2 Ether 2 Ini Disini Sudah Kita Bridge Dengan WP Yang Ada Di 941 Ini Sekarang Kita Langsung Konekkan Di Ether 2 Lampu Menyala Baik Lampu Sudah Menyala Ini Sudah Aktif Sebagai Access Point Tinggal Kita Taruh Di Posisi Yang Sekiranya Socok Tidak Terlalu Rendah Tidak Terlalu Tinggi Sesuaikan Dengan Kualitas Kabel Yang Kalian Miliki Disini Kita Memakai Kabel Cat 5 Sudah Agak Kotor Mungkin Kelamaan Dipakai Tapi Ini Lumayan Bagus Kualitas Untuk Kabel Belden Atau Apa Ini Merek Ini Belden Kalau Nggak Salah Apa Merek Nya Bro Cat 5 E Cat 5 E Untuk Tipenya Cat 5 E Untuk Merk Kabel Sendiri Ah Susah Yang Lihatnya Karena Ini Agak Kotor Sudah Ya Gak Apa Yang Penting Bisa Hidup Dan Usahakan Pake Kabel Yang Kualitas Bagus Dan Lengkap Untuk Kerimpin Lengkap Jangan Menggunakan Kabel Yang Tidak Lengkap Contoh Kabel Yang Tidak Lengkap Itu Biasanya Kabel Cuma Ada 4 Saya Fokus Ini Lengkap Tapi Kita Nanti Pasang Ini Kita Paktikan Yang Ada Yang Dekat Ini Dulu Bro Minyum HP Kita Akan Mencoba Untuk Masuk Ke Wifi Yang Barusan Kita Buat Wifi Yang Barusan Kita Buat Kita Hidupkan Wifi Lihat Disini Wih Otomatis Ya Otomatis Ya Kita Lupakan Dulu Biar Rekan Rekan Disini Percaya Waduh Otomatis Login Kita Lupakan Jaringan Nah Disini Sudah Muncul Harry Wifi Harry Wifi Lupakan Sudah Otomatis Disini Harry Wifi Muncul Dari Mikrotik Jadi Wifi Bawaan Mikrotik Nah Sekarang Untuk Wifi Yang Barusan Kita Buat Tadi Hotspot Jauh Atau Dari Tenda O3 Kita Coba Konekan Otomatis Ya Otomatis Disini Kita Sudah Masuk Ke Login Hotspot Nya Hotspot Login Disini Silahkan Kalian Menggunakan Voucher Yang Sudah Kalian Generate Misalnya Disini Kita Pakai 1 Apa tadi Bro 1G GKO 1G GKO Kita Login Anda Sudah Login Sudah Login Ya Tetap Sekarang Kita Sudah Terhubung Dan Alhamdulillah Ini Masih Dapat Untuk Kecepatan Lumayan Kita Bisa Lihat Di Speed Test Yang Ada Di Google Bisa Dipakai Wah Ceket Ini Kita Bisa Uji Disini Menggunakan Modem Menggunakan Modem Berapa Kira-kira Dapat Internet Karena Vouchernya Sudah Kita Setting Untuk Voucher Sendiri Satu Handphone Hanya Kita Jadikan Sekitar 5-12 KB Untuk Kecepatan Download Jadi Sesuai Dengan Yang kita Atur Pada Mikrotik Tapi Seandainya Kita Binding Seandainya Kita Binding Kita Ke Mikrotik Dulu Berapa Kira-kira Kita Dapat Kecepatan Kita Konekkan Dulu Ke Hotspot Jauh Kita Ke Mikrotik Dulu Ya Untuk PC Ini Sendiri Sudah Kita Bypass Ya Sudah Kita Bypass Kita IP Binding Kita Binding Kita Ponekan Langsung Disini Kita Bisa Mengatur Untuk Kecepatannya Di Qis Di Simple Qis Nah Ini Yang Barusan Login Tadi 1 G G K Kita Delete Sini Coba Kita Lihat Iya Kita Delete Untuk Simple Q Lupa Polanya Kita Uji Lagi Kita Lihat Tanpa Simple Q Wow Amazing Sekali 16 Mbps Dengan Modem GSM Waduh Gila Gila Kalau Gini Sudah Bisa Buka RTRW Net Tinggal Kuotanya Lagi Siap Gitu Iya Oh My God Uploadnya 12 13 Gila Waduh Ini sih Bukan main Indihome 10 Bps Kalah Siapa Tahu Nanti ada Paket Unlimited Dari Telkomsel Wah Enak Banget Untuk 500 Ribu Perbulan Berani Bayar Oke 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 Nah Sekarang Sudah Berhasil Jadi Itulah Sedikit Topologi Dan Sedikit Cara Setting Tenda O3 Tadi Ya Dari ISP Ke Mikrotik Kemudian Ke Akses Point Tenda O3 Gitu Teman Teman Nah Teman Teman Jadi Itu Tadi Ya Seputar Settingan Settingan Dasar Ya Untuk Kita Kalau Mau Buka Seperti Ya Usaha-usaha Voucheran Ya Yang Di tempat Tempat Yang Terpencil Tempat-tempat Yang Susah Sinyal Biasanya Di Perkebunan Perkebunan Sawit Gitu Kan Yang Terlindung Pohon Sawit Dan Jauh Dari BTS Sehingga Susah Untuk Mendapatkan Internet Jadi Salah Satu Cara Alternatifnya Kita Dapatkan Sinyal Yang Lumayan Bagus Disana Berapa Bar Bro Dapat Bro Cuman Berapa Bar 4G 2 3 Bar Berlebih 2 3 Bar Tapi Udah Bisa Udah Bisa Jalan Alhamdulillah Udah Bisa Jalan Ya Tergantung Kita Jadi Menyiasatinya Seperti Apa Jadi Memanfaatkan Apa Yang Ada Dan Apa Yang Kita Bisa Gitu Karena Kalau Menunggu PSP Kabel Sampai Sana Mungkin Butuh Waktu Ribuan Tahun Lagi Oke Teman Teman Sekian Vlog Hari Ini Kita Kedatangan Bang Heri Master Of Wifi Kita Sharing Sering Sedikit Teman Teman Terinspirasi Dan Mungkin Ingin Memulai Juga Jangan Hanya Dipikirkan Karena Bisnis Itu Bukan Ide Tapi Aksi Action Action Lidah Orang Kampung Agak Susah Baik Ini Tenda N301 Tidak Usah Kita Praktekin Disini Karena Di Video Saya Sebelum Sudah Ada Cara Mengkonekkan Akses Point Kalau Dapat Klien Baru Kita Bisa Pakai Tenda N301 Ini Teman Thank you Ini Videonya Pasti Agak Panjang Tidak Pasalah Kalau Suka Dengan Video Ini Tekan Tombol Like Subscribe Sekian